Saya enggak mengira bahwa salon itu sangat mudah dibuat, ternyata sangat sukar dibuat. Ternyata susah dibuat. Betul, ternyata jasa yang paling sukar saya rasa. Karena alat itu kalau sudah tua, sudah old, nyangkut di rambut, dari saya duduk sampai saya berdiri ditarikin gitu, nanti kepala saya dipencetin kembali gitu. Sebagian bilang, David kalau kamu jadi headdresser siap-siap kamu enggak jadi laki-laki. Hai, saya Tom MC Ifli, Founder Top Coach Indonesia. Hari ini saya senang banget karena saya berada di Salon House of David dan saya berada bersama dengan Founder House of David. Apa kabar, Pak David? Baik, apa kabar juga, Coach? Pak, ini adalah founder dari salon terbaik di Surabaya yang paling berkualitas dan masih berjaya sampai dengan hari ini. By the way, salonnya sudah berapa tahun ya, Pak? Salonnya sudah berlangsung mulai tahun 1980. 80? 80? Wow. Wow. 40 tahun ya, Pak? Jadi ini bukan salon yang biasa-biasa, tapi bisa mempertahankan sedemikian rupa, apakah gampang perjalanannya? Saya mau dengar ceritanya dari Pak David. Pak David, boleh cerita nggak? Boleh. Jadi waktu memulai bisnis salon ini, apakah Pak David ini memang sudah jago potong rambut? Apakah sekolah di luar negeri, lalu kemudian tiba-tiba buka salon? Gimana sejarahnya? Sejarahnya begini, Pak. Awal mula saya menggeluti di bidang salon, saya nggak mengira bahwa salon itu nggak sangat mudah dibuat, ternyata sangat sukar dibuat, Pak. Sangat susah dibuat. Betul. Kenapa? Karena membutuhkan skill yang harus prima sekali. Dari yang dianggap sepele, padahal itu harus benar-benar profesional. Harus profesional? Profesional. Dari yang tadinya mungkin sebagian orang mengira salon itu mudah, tapi setelah saya geluti ternyata jasa yang paling sukar, saya rasa. Wow. Waktu pertama kali belajar potong rambut itu dimana? Waktu pertama kali belajar potong rambut itu memang istilahnya ortodidak, Pak. Dalam arti ortodidak, saya kalau punya teman, wanita, saya bisa melihat kalau mereka itu dari raut wajahnya dan postur secara keseluruhannya, itu saya bisa memperkirakan kurang lebih modelnya itu cocok untuk wajah ini, ini pasti bagus saya pikirannya. Wow. Itu insting tuh ya? Insting tuh. Itu udah jiwa seninya tuh ya? Iya. Dulu musimnya tuh masih pakai barber, pakai yang ketek-ketek-ketek jaman dulu, Pak. Itu kalau mod... Sebelum ada clipper ya? Iya, sebelum ada clipper. Itu kalau manual kan, kalau gunting rambut saya, saya bisa nangis. Karena alat itu kalau sudah tua, sudah old, nyangkut di rambut, dari saya duduk sampai saya berdiri di tarik gitu, nanti kepala saya dipencetin kembali gitu. Nah dari situlah akhirnya saya berpikir, wah kalau saya menjadi headdresser sekiranya cocok ya saya pikir gitu. Terus teman-teman saya juga menghimbau, David kamu ini kalau jadi headdresser rasanya bisa laku. Mungkin dari profil saya juga profilnya adalah di salon gitu, Pak. Nah terus saya pikir juga, wow. Saya mulai menjajakin dari teman-teman, sebagian juga oke. Sebagian bilang, David kalau kamu jadi headdresser siap-siap kamu nggak jadi laki-laki. Itu stigmanya ya, banyak orang yang di salon itu harus agak sedikit feminim. Iya. Nah dari situ akhirnya, oke akan saya menjadi seorang headdresser saya tapi menjadi seorang yang profesional. Ya itu terjadi akhirnya. Wow. Awalnya di Indonesia, di Jakarta. Oh awalnya di Jakarta? Di Jakarta teman-teman. Kan saya dari Bogor ke Jakarta. Orang Bogor juga? Iya. Wah hasil. Lahir di Bogor ke Jakarta. Nah setelah itu saya bisa dari teman sedikit, akhirnya saya belajar ke Hongkong awalnya. Wow. Dari Hongkong, saya start, akhirnya saya buka di Surabaya. Nah di Surabaya ini sudah mulai menggeluti, saya lihat wah ini tidak mudah. Tidak hanya asal bisa, tidak mudah. Karena waktu itu harganya umum yang top headdresser sekitar Rp40.000-Rp50.000 pada waktu itu pak. Terus saya start dari Rp1.500.000. Wow. Wow. Jadi murah meriah banget ya. Sangat murah. Rp1.500.000. Salon yang buka tidak ada AC di lantai kedua. Kontrak. Dengan berapa orang? Hanya saya dengan, saya hanya saat 2, 3 orang. Saya sebenarnya awalnya saya cari, saya mengajar murid. Oh. Nah mengajar murid, setelah murid saya bisa, murid saya itulah yang membantu saya. Oke. Jadi saya tidak membayar ceritanya. Tenaga kerja, murid saya bantu saya. Nah terus akhirnya salah satu istri saya itu adalah murid saya. Oh gitu. Ini dapat jodoh ya. Dapat jodoh jadi istri saya. Apa perjuangan terberat yang paling berkesan selama Pak David membangun bisnis ini? Membentuk seseorang menjadi profesional yang paling sulit. Membentuk seseorang menjadi profesional. Iya. Kalau dalam membangunnya sendiri, pada saat membangun apakah pernah ditipu orang? Apakah pernah hampir bangkrut? Atau mungkin kehilangan uang? Apa? Kalau dari awal memang saya kan dari nol. Dari nol dalam arti boleh dikatakan tidak punya. Jadi sehingga tidak ada yang bisa membuat saya bangkrut atau menipu saya karena saya memang tidak punya. Masuk akal. Ada juga justru dari orang-orang melihat itu agak iba. Dari iba itu dia potong sama saya, sama saya dia cocok. Dia cocok dari cocok itu dia kepengen saya menjadi seorang yang sukses. kliennya. Jadi saya ketemu orang-orang yang membangkit sendiri. Saya yang kepengen saya itu ada di Surabaya jadi sukses. Apa yang membuat orang mau mendukung seperti itu? Karena sekarang banyak orang yang punya bisnis tetapi minta bantuan tidak dikasih. Kalau ini bukannya minta bantuan malah ditawarkan bantuan. Apa Pak David yang kalau bisa diambil pelajarannya supaya orang-orang di luar sana bisa menjadi seperti itu? Kesatu memang saya telah menggelut hidup bermacam-macam pengalaman. Jadi kalau saya menilai seseorang itu harus humble. Harus rendah hati dan harus bisa tulus dan komunikasi dan jujur. Kalau itu kita miliki itu tidak akan bisa tersembunyi untuk orang mendengar melihat. Ya itu saya rasa di situ. Biar bagaimanapun jujur itu orang nggak bisa bohong. Nggak iya. Nggak bisa bohong untuk melihat ini orang jujur atau tulus atau tidak. Bisa cerita nggak? Dulu salonnya cabangnya berapa? Sekarang sudah berapa? Dulu pertama kan cuma satu. Sekarang ini ada lima. Lima? Ya termasuk High Street punya saya juga. High Street. House of David. House of David. Ya. Lalu ada banker bridal. Terus di Bintan gimana Bintan? Resort. Resort ya. Itu untuk masa depan. Untuk masa depan. Ya. Nah Pak David. Bisa nggak kasih tips, masukan buat teman-teman di luar sana mengenai bagaimana membangun seorang yang tidak profesional menjadi sangat-sangat profesional. Karena saat ini teman-teman sudah tahu bahwa kalau hairdresser di House of David itu sudah pasti top profesional. Ya. Dari amatir menjadi profesional itu memang butuh waktu dan harus kita selektif. Bapak kalau mau tahu karyawan yang bantu saya kerja rata-rata di atas 10 tahun. Wow. Kenapa? Karena mereka saya tanamkan adalah budi. Yang saya tanamkan kebaikan. Yang saya tanam adalah bagaimana menjadi seseorang kalau mau sukses baik hati. Tapi saya kasih imbalan yang pantas. Nah setelah 5 tahun kemudian saya tanya apakah mereka mau diteruskan bantu saya. Mereka dengan senang hati banyak bukan semua ada juga yang keluar tapi kalau yang itu rata-rata ya kami siap untuk membantu Bapak. Jadi mereka harus diberi diberi apa ya diberi filosofi-filosofi. Lalu kemudian di treat bukan hanya sebagai pegawai tapi juga sebagai saudara keluarga dan kalau melihat dari para pengusaha di luar sana yang susah ngurusin karyawan. Iya. Apa yang dilakukan House of David sehingga bisa punya cabang begitu banyak? Nah ya ini harus kita sebagai pimpinan harus punya konsep. Sistem. Sistem dan punya program yang matang. Program yang matang. Dalam arti begini membuat staff itu tidak bosan. Ya. Selain rupiah. Ya. Jadi setiap ada penjajah apa ada tingkat Pak. Setiap 6 bulan saya akan ajarkan ini. Jadi kalau 5 tahun ikut saya itu mereka tidak bosan karena tidak habis ilmu dari saya. Wow. Jadi itu juga yang membuat House of David itu selalu upgrade ya? Ya. Selalu edukasi. Edukasi. Training. Training itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Saya sendiri pada waktu itu sampai sekarang ini nanti bulan 10 saya mesti ke Jepang. Ke Jepang ngapain? Belajar. Wow. Pak David masih belajar? Belajar. Belajar potong rambut? Segalanya. Maksudnya orang belajar sama Pak David. Ya. Ini Pak David yang belajar. Ya. Jadi memang dunia even dunia salon pun bertumbuh terus ya Pak? Ya. Memang berubah terus ya? Karena kita mesti mengakui dunia salon ini trendnya itu ada di London sama di Jepang. Oh. Ini hari ini saya belajar banyak dari Pak David. Yang pertama adalah bisnis itu harus dilandasi ketulusan dan kejujuran. Yang kedua adalah perlakukan karyawan seperti keluarga. Saya ngomong ke karyawan saya. Ya. Kalian tau nggak saudara saya siapa? Ya. Saudara saya yang kalau di rumah yang keturunan dari ibu saya itu saudara-saudara memang sudah keturunannya. Keturunan. Tapi saudara saya sebenarnya itu anda-anda semua yang bantu saya itu saudara saya yang kedua. Wow. Ini inspiratif banget. Karena ini datangnya dari hati. Dan yang ketiga sebagai bisnis owner tidak pernah boleh berhenti untuk belajar. Jadi bukan hanya karyawan yang tidak berhenti belajar tapi bisnis owner tidak berhenti belajar. Yang keempat karyawan harus terus menerus di training. Harus terus menerus di training dan harus terus menerus dilatih. Dan yang kelima tujuan besarnya adalah menjaga kualitas. Dan mereka harus di dalam satu tim yaitu kompak. Harus kompak dalam satu tim. Tetap ikutin manajemen, ikutin role, sistem. Tapi harus kompak. Karena zaman dulu bukan hanya zaman dulu. Dari dulu sampai sekarang yang namanya bisnis itu selalu bersaing. Dan kalau ilmu itu dibagi rasanya sayang. Tapi ini nggak pelit-pelit ilmu. Tidak. Itu pelajaran yang luar biasa. David cerita dong. Ya. Se-house OPW calon ini sudah melayani siapa yang paling berkesan. Jadi kalau artis atau mungkin ada tokoh-tokoh. Gini. Kalau dulu dari awal saya sangat mendambakan ada artis, tokoh-tokoh ke tempat saya. Saya merasa bangga. Ya. Tapi setelah sekian lama berlangsung. Saya pikir. Ah biasa-biasa. Itu hanya sebuah nama membuat saya lebih terangkat nama. Bahwa tokoh-tokoh artis ke tempat saya. Tapi sebenarnya tokoh-tokoh artis itu mendukung. Pendukung. Tapi mereka tidak minta macam-macam terlalu banget model sih. Kalau saya lihat. Oh malah. Hanya merapikan aja. Ya justru malah nggak heboh-heboh gitu ya. Artinya cuma tipis-tipis begitu ya. Iya merapikan doang. Tapi banyak juga ya artis. Ada. Penjabat segala macam. Ada. Yang cukup yang langganan juga ya. Iya ada. Seru-seru. Justru yang tantangan buat saya. Kalau rambutnya itu belum berbentuk model yang saya inginkan. Nah. Saya harus membentuk model itu supaya. Saya menjadi orang itu suka. Dan bahwa itu yang membuat saya tantangan. Semakin tertantan. Iya. Kalau saya bisa menciptakan model itu cocok. Lagi-lagi saya sampai punya langganan di macam-macam kota dan pulau. Iya. Nah kalau dari luar pulau. Saya harus menciptakan model itu. Kebanyakan kalau dari luar pulau. Mereka baru datang lagi ke sini. 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Nah saya harus menciptakan model itu. Walaupun 1 tahun. Tapi modelnya masih bagus. Pas panjang gitu ya. Pas panjang. Masih bagus. Tetap menarik. Itu luar biasa. Itu tantangan. Itu luar biasa. Sehingga apa? Sehingga walaupun dia dari luar pulau. Jauh. Dia tetap mempertahankan makotanya itu sampai ketemu saya. Sampai ketemu lagi. Itu adalah komitmen. Dan bekerja dengan penuh komitmen seperti itu yang membuat customer juga punya komitmen terhadap kita. Ada lagi gini Pak. Pada waktu saya mulai buka salon. Nah itu paling tantangan. Paling dasyat buat saya. Kalau saya gunting seseorang. Dia nangis. Wah saya sedih sekali. Seminggu kemudian saya sudah pergi belajar keluar negeri. Wow. Jadi. Pada waktu itu. Boleh dikatakan kan. Uang masih tipis. Saya dapat uang itu. Saya kumpul. Saya memang irit. Saya kumpul. Saya tahu. Untuk saya bisa sukses. Saya harus mendapat ilmu yang. Yang benar-benar profesional. Jadi kalau customer saya tidak suka. Dengan guntingan saya. Saya nggak menuduh customer-nya. Saya tahu bahwa. Oh. Kekurang. Saya cuma diskusi. Ibu. Bapak. Apa sih yang nggak sukanya. Mereka. Ada yang nggak mau ngomong. Karena udah kesel sama saya. Tapi. Saya ingat. Dan buat itu. Makanya dalam seminggu. Atau sepuluh hari. Paling lama. Dua minggu. Saya udah bikin visa. Passport. Saya mesti berangkat. Berangkat. Ketemu lagi guru saya di London. Saya tanya. Saya. Kerja ini nggak sukses. Orangnya nangis. Nah. Dengan guru inilah. Bisa. Bisa. Diskusi. Dia tanya. Saya model apa yang kamu buat. Saya buat model ini. Coba kamu kerjakan. Nanti saya lihat. Nah. Saya kerjakan itu. Dia baru ngoreksi saya. Kekurangan kamu ini. 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 Saya pulang. Saya hanya dapat. Saya hanya belajar satu model Pak. Wow. Ke London Pak. Jadi. Pentingnya juga punya seorang. Guru. Guru ya. Seorang pelatih. Seorang mentor. Ya. Saya. Tapi guru itu. Justru. Dia kan kaget. Kalau. Di waktu tiga bulan. Saya udah kembali lagi. Pertama-tama. Dia tanya saya. Loh. Kamu ngapain. Kalau baru belajar. Kalau balik lagi. Begitu jauh. Saya bilang. Saya justru ada problem. Karena saya belajar gak sukses kerjanya. Nah. Disitu justru. Gurunya ini. Sungguh-sungguh ngajarin saya. Dia tahu bahwa. Dia sampai bilang. Wah. Kamu belain. Kalau ini kamu langsung datang ya. Iya. Karena kalau enggak. Saya gak sukses. Untuk apa saya kerja. Iya. Komitmennya luar biasa. Luar biasa. Seminggu saya belajar. Iya. Teman-teman. Ini. Adalah sebuah contoh. Komitmen. Dari seseorang yang. Rambut itu. Bukan hal yang sederhana. Mungkin buat banyak orang. Potong. Ya besok kan tumbuh lagi. Tapi ini enggak. Potong. Kesel. Mungkin harganya. 10 ribu. 20 ribu waktu itu. 30 ribu. Keluar negerinya berapa. Biayanya. Dan itulah yang membuat. House of David. Begitu. Sukses. Luar biasa. Thank you so much Pak David. For your sharing today. Thank you. Dan. Very excited sekali. Dan selamat juga untuk. Pembukaan. Salon yang di. Oh iya. Terima kasih. Galaxy Mall 3. Thank you. So thank you teman-teman. By the way buat anda yang belum tahu dimana. House of David. House of David ada di. Beberapa tempat. Satu di. Di. Water Place. Di. W.R. Supratlan. Ciputra World. Ciputra World. Di Galaxy Mall. Dan. Akan ada rencana untuk pengembangan lagi Pak David. Eh. Rencana. Eh. Anak saya mengatakan. Sesudah ini. Kita ke Jakarta. Ke Jakarta. Kita sambut. Kita sambut. Kita sambut. So thank you so much. Saya Tom MC Ifli. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia. Bisnis pasti maju.